Tepung terigunya kita pakai satu tablespoon Satu full tablespoonnya Satu sendok makan Seru banget ya tadi saya lihat proses pembuatan keju dari awal sampai akhirnya Sekarang saya kepikiran untuk membuat sesuatu dari keju Yuk kita mulai Pertama-tama saya mau potongin bawang bombanya Kita potong ini makanya sedikit loh cuman seperempat Tampang nih Nah cukup begini Jadi saya mau chop punchlinya Sekarang kita mau tumis Tumis onion kita pakai butter Butternya yang unsalted atau yang gak ada rasanya Sekitar 2 sendok makan Sekarang kita mau tunggu benteganya sampai leleh Onion Tadi tuh onionnya 2-3 sendok makan Finely chop Kita masukin tepung terigu Tepung terigunya kita pakai satu tablespoon Ya satu full tablespoonnya Satu sendok makan Jadi ini kita bikin adonan atau bikin rouenya dulu Sekarang masuk susunya Fresh milk Susu segar Kita masukin sedikit demi sedikit Ini saya punya 200 cc Kita masukin sedikit demi sedikit Oke ini sisanya kita simpen We keep it Buat nanti masukin sama kentangnya Ya sekarang kita prepare kentangnya Ini tadi saya kukus udah Mau ditambahin dulu Butternya kita pakai 2 sendok makan Kita masukin Parmesan cheese 3 sendok makan Kita masukin Nutmeg Kalau bubuk kita masukin Sekitar 1.4 sendok teh Saya pakein garam Tengah sendok teh ya Ladanya kita pakai lada hitam Sekarang ininya yang masuk Peru, bumbu yang tadi Atau adonan yang tadi Kita masukin Sip Sip Sekarang kita mau bikin Keluarnya Pakai breadcrumbs Breadcrumbs ini tepung panir Tepung roti Ya, sekarang saya mau Potongin Keju mozzarela Ini buat isian Sekarang Saya mau siapin Telur putihnya Untuk Ngebalut Kroketnya Oke next Saya punya tepung terigu ini Ini tinggal kita buat Saya mau buat Kroketnya itu lebih panjang Jadi sudah dibentuk ini Kita gulingin ke tepung terigu Kenapa? Supaya waktu kita goreng Itu gak pecah Dan lebih nempel Jadi baru Kita celupin lagi ke Telurnya So, kayak gini Alright, saya mau buat beberapa Terus nanti baru abis ini kita goreng Sudah siap nih adonannya Sudah siap nih adonannya Kita deep fry Jadi gorengnya memang sebentar Paling cuma 1-2 menit Masal warnanya coklat Karena kentangnya sudah matang Coklatnya sudah jadi Coklatnya sudah jadi Oke Jadi ini Cheese Kroket Alah Chef Brazil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah Thai Terima kasih telah menonton! Terima kasih.